Itu selamat atas kemenangan demokrasi prosedural di atas keadilan dan etika moral. Atau yang mungkin lepat-lepatnya selamat atas dimenangkannya demokrasi elektoral di atas keadilan etika dan moral. Keputusan hakim MK ini yang oleh Bumeka akan tercatat di dalam sejarah, ini kan diuji oleh waktu. Apakah kemenangan dari demokrasi prosedural di atas etika dan moral akan menghasilkan suatu pemerintahan yang legitimate? Ini kan diuji ketika di dalam kemadaan krisis. Meskipun PD perjuangan itu sekujur tubuhnya penuh luka, panah, dan tombak. Itu ada panah manipolitik, ada panah penggunaan instrumen negara, ada panah penggunaan sumber daya negara, ada panah penyelenggara pemilu yang tidak netral. Nah itu kami tetap bisa menjaga martabat dan kehormatan partai karena dukungan rakyat. Ini yang menjadikan menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana sikap PD perjuangan nanti 5 tahun ke depan. Ini kan banyak, bukan punya, mungkin ada beberapa yang berharap sekali bahwa PDI perjuangan kembali lagi menjadi oposisi, berada di luar pemerintahan seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Pak SBI lalu. Pertanyaannya adalah mengapa PD perjuangan ini tidak kunjung segera untuk menyatakan bahwa ya kami akan berada di luar pemerintahan begitu. Demokrasi memerlukan check and balances. Jadi terhadap aspirasi yang mengusulkan PD perjuangan untuk berada di luar pemerintahan, kami kaji. Tapi bagi yang juga yang mengatakan, oh justru PD perjuangan harus berada di dalam pemerintahan agar bisa mengawal. Itu juga kami dengarkan. Jelang akhir jabatan Jokowi ada enggak saran PDP untuk Jokowi setelah lagi enggak berkuasa. Mesti ngapain. Atau Mas Yastoda dan PDP enggak mau pesen apa-apa. Nanti biar Mas Bobi dan Mas Gibran yang berikan saran. Oh ada pesannya ya? Oh iya, iya. Saya teringat pakai saya tiba-tiba. Ngunduh Wohing Pakarti. Nah cari di Google artinya apa. Ngunduh Wohing Pakarti. Dalam bahasa Indonesia pepatah jawab tersebut berarti setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Sama juga dengan pepatah yang akrab di telinga kita selama ini. Siapa yang menanam akan memenuhi hasilnya. Halo sahabat. Selamat datang bersama saya. Saya Arbito Ramadhan. Kita bertemu lagi di acara kelas whitekompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti. Nampol. Hari ini Dito, Partai Kandang. Bertemu dengan top narasumber tukang Nampol ini ya. Kita sudah kedatangan sekretaris jenderal dari PDI Perjalan, Mas Nstok Kristiato. Terima kasih Mas. Sudah datang ke video kami ini. Mas Nstokan Mas Dito. Ini kayaknya hari ini hitam-hitam. Yang merah cuman ambang PDIP-nya ini menggambarkan apa ini, Mas Nstok? Tapi pijakannya putih. Ngeri emang sekjen, kelas sekjen ini kita harus hati-hati ini. Ada makna-makna dari makna-makna ya. Mas Nstok, kita mau mengupas soal banyak situasi terkini ya. Soal politik, soal negara konstitusi. Kemarin kan MK akhirnya menolak, Mas. Gugatan dari kubu Mas Ganjar dan kubunya Pak Anies gitu. Melihat situasi ini, kemudian PDIP masih berupaya lewat PT UN. Dan meminta sebenarnya penetapan Prabowo Gibran itu ditunda. Apa yang membuat PDIP masih optimis, Mas? Bahwa posisi gugatan di Petun itu bisa mengubah situasi gitu, Mas. Sementara MK-nya udah menolak gitu, Mas Nstok. Yang pertama, ngucapin selamat dulu dong. Oh, monggol, Mas. Monggol, Mas. Itu selamat atas kemenangan demokrasi prosedural di atas keadilan dan etika moral. Atau yang mungkin lepas-lepasnya, selamat atas dimenangkannya. Demokrasi elektoral di atas keadilan etika dan moral. Yang kemudian yang kedua, ya memang kami ini taat pada konstitusi. Tapi kan kemudian disitu kan ada tiga hakim MK yang memberikan dissenting opinion. Dan ini saling melengkapi. Dissenting opinion dari Mas Aldi Isra berkaitan dengan bagaimana Bansos itu ternyata juga berkaitan dengan persepsi pemilih. Dan itu digunakan sebagai suatu kebijakan yang terkait dengan elektoral. Yang kedua dari Pak Arief, yang menegaskan adanya abuse of power dari Presiden. Yang Bu Eni juga pengerahan terkait dengan aparatur negara. Jadi kan saling melengkapi. Ini kan juga sebagai suatu hukum. Sehingga ketika berjuang tentang keadilan, apalagi yang melekat pada jati diri BDI Perjuangan, yang memang selalu di-humiliate, sejak namanya BDI, kemudian menjadi BDI Perjuangan, ya kita terus membuka suatu ruang. Karena kalau PT UN itu bukan setelah keputusan MK, itu dilakukan pada tanggal 2 April. Sehingga berbeda maknanya. Keputusan MK ya keputusan. Itu final end binding, dan Pak Prabowo kemudian Mas Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, itu MK. Tapi PT UN ini kan dilakukan pada tanggal 2 April, yang kemudian ruang keadilan itu terus dibuka. Karena kami juga tidak menutup mata terhadap aspek ketiga, yaitu besarnya amikos kuriae, besarnya pergerakan dari civil society, kemudian dari para guru besar, para seniman, budayawan, inilah artinya berbicara keadilan itu tidak mengenal. Terkait dengan batasan-batasan yang telah dilakukan, karena keadilan inilah yang menjadi substansi paling hakiki dari hukum. Lalu, apa sebenarnya objektif yang diincar oleh PD Perjuangan dengan mengajukan bugatan ke PT UN itu? Karena pada akhirnya tuh, MK menyatakan itu udah final dan mengikat, dan Pak Prabowo dan Mas Gibran juga sudah ditetapkan sebagai catres-catres terpilih gitu. Ketika kami 2009, saat itu kan juga Pak SP ditetapkan sebagai Presiden terpilih. tapi kemudian kebenaran yang kami perjuangkan, ini kan akhirnya terwujud ketika muncul skandal Bang Santu. Dan kemudian membuka kajian-kajian terhadap kecurangan pemilu pada tahun 2009, yang dimulai dari apa yang disebut sebagai penerapan taksinomik, di mana 6 bulan sebelum pemilu itu kebijakan terkait dengan BLT, bahan sos, penggunaan sumber daya negara, itu juga dipakai, dan kemudian berbagai instrumen. Dan itu kajiannya sangat lengkap. Bahkan kami mengatakan pemilu 2024, itu perpaduan sempurna antara pemilu tahun 1971, pengerahan ABRI saat itu, dengan otoriter, dengan pembunuhan terhadap rakyat. Nah sekarang kan yang dilakukan dengan instrumen hukum, dengan melalui intimidasi dan sebagainya, tapi hakikatnya sama. Hanya dikatakan quote-unquote lebih demokratis. Ya karena hukum yang dipakai. Nah kemudian ya ketika PT UN, ini yang ahli para ahli hukum kami, tapi mereka mengatakan bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Kan kita juga melihat berita di Kompas, terkait dengan bagaimana aspek moral. Ini ada indikasi, ada dugaan. Juga tidak bisa diwujudkan oleh Ketua KPU. Nah sehingga perbuatan melawan hukum atas penetapan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itulah yang menurut tim hukum kami, di Bapak Keminan Prof Gayus Lumbun, seorang pakar, ya di bidang hukum, ya kemudian melihat adanya suatu ruang di dalam mempersoalkan keadilan agar terwujud keadilan yang hakiki tadi. Artinya dalam proses penetapan ketika diterima itu ya Mas ya? Oh ya, karena ini kan harus dilihatkan. Kemudian legal standing-nya, apakah PD perjuangan betul-betul dirugikan, apakah terjadi perbuatan melawan hukum. Ini kan dikaji dulu di PT UN, dan kemudian ada sidang dismisal. Dan ternyata diloloskan, artinya seluruh substansi yang menjadi materi gugatan, itu telah mempunyai syarat dalam seluruh kaedah hukum untuk dilanjutkan di dalam proses pengadilan melalui PT UN. Jadi ini bukan persoalan tidak mau menerima kekalahan misalnya, atau tidak mau move on, tapi ini persoalan yang melekat dengan jati diri PD perjuangan sebagai partai yang melekat di dalam perjuangan keadilan, demokrasi untuk kedaulatan rakyat, menjaga konstitusi, menjaga terjadi, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Enggak Mas, aku mau taik juga ini, aku kepo Mas. Kemarin waktu Bu Mega mengajukan Amicus Korea itu, itu kalau gak salah kan ada tulisan menggunakan apa? Tulis tangan. Tulis tangan warnanya merah. Nah ini kalau kemarin kan salah satu yang pengen... Kalau Amicus Korea tulisannya biru. Tulisannya biru. Tulisannya biru. Itu mengingatkan tentang keputusan Hakim MK ini apakah akan menjadi palu godam atau palu emas yang kemudian sebagaimana dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini habis gelap terbitlah terang. Sehingga kalau palu emas itulah diharapkan itu menjadi fajar bagi demokrasi. Yang akan diingat oleh seluruh generasi dan terus bangsa. Dan yang ternyata kan yang keluar palu godam bukan palu emas. Nah itu kemarin kalau dari Yusril Mas Prof Yusril itu mengatakan bahwa jangan sampai ini Amicus Korea ini seolah-olah menjadi salah satu langkah untuk apa ya mengintervensi atau mengancam dalam tanda kutip Mas ya mengancam Mengancam kan Prof Yusril Prof Yusril kan mengatakan bahwa kalau itu dikabulkan jadi permohonan satu dan tiga tentang pembatalan penetapan pasang calon itu bisa terjadi kerusuhan jadi yang mengancamkan Prof Yusril kalau ini suatu tindakan yang sangat demokratis Amicus Korea itu menyampaikan pendapat sehingga bukan barbarian ketika seseorang yang memahami hukum tapi menggunakan ancaman-ancaman terjadi kerusuhan itu era barbarian bukan era demokrasi Amicus Korea itu era demokrasi menyampaikan pemikiran dan pemikiran itu kan atas dasar nurani pemikiran yang bening dan kemudian ada hal-hal yang otentik Maka Ibu Mega menulis bahwa apa yang diperjuangkan oleh Kartini terkait dengan emancipasi ini kan spirit terhadap penindasan dalam peranah politik budaya ekonomi yang dulu dialami oleh Kartini itu di dalam suatu ruang lingkup yang terbatas Kartini sangat visioner masa kita dalam zaman demokrasi malah kalah kemudian terjadi kemunduran ya slide back dari demokrasi kita sehingga sisi-sisi gelap demokrasi maka seperti Pak Todung Nulya Lubis dengan kejernihan nurani yang mengatakan ini akhirnya yang menang itulah Indonesia sebagai negara kekuasaan bukan negara hukum hanya saja keputusan-keputusan hakim MK ini yang oleh Ibu Mega akan tercatat di dalam sejarah ini kan diuji oleh waktu apakah kemenangan dari demokrasi prosedural di atas etika dan moral akan menghasilkan suatu pemerintahan yang legitimate ini kan diuji ketika di dalam kemampuan krisis nah PD Perjuangan mengawal maka kami mempelajari betul melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi-potensi krisis agar itu tidak terjadi karena ketika terjadi krisis seperti di Yunani apapun yang menderita adalah rakyat maka kami lihat apa yang dilakukan oleh kajian PD Perjuangan olemahan rupiah terhadap dolar 16.200 ini sudah luar biasa beban utang luar negeri yang sangat berat kenaikan harga-harga kebutuhan pekora beban subsidi fiskal yang tidak lagi pruden di dalam membangun masa depan apalagi nanti ditambah dengan beban makan siang gratis ini kemudian pertarungan geopolitik terjadinya perang ini sekiranya pemerintahan tidak dibangun melalui demokrasi yang substansial tetapi demokrasi prosedural lebih-lebih menurut disantik opinion dari Prof. Harif terjadi abuse of power dari Presiden Jokowi ini akan berdampak buruk ke depan mas kita mungkin agak balik terkait status Bu Mega sebagai sahabat pengadilan itu yang sebegini Kusurahi tadi Mas Sato mengatakan bahwa pada akhirnya putusan angkanya menjadi palu goda bukan palu emas seperti yang diharapkan oleh Bu Mega bagaimana sih respons Bu Mega ketika tahu akhirnya putusan MK itu tidak mengabulkan sengketa yang diajukan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud kita kan harus melihat secara keseluruhan dari prosesnya ketika penetapan Mas Gibran sehingga dia dinyatakan eligible memenuhi syarat sebagai calon wakil Presiden itu kan menimbulkan problematika hukum sehingga kalau kita kaji keputusannya itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk final and binding kalau kita lihat dari komposisi 9 dan kemudian oleh sidang mahkamah etik mahkamah kehormatan mahkamah konstitusi itu kan akhirnya memberikan sanksi yang sangat keras sanksi etika ini sangat keras itu itu kepada Anwar Usman sehingga dari prosesnya ada persoalan yang kemudian akar nepotisme inilah yang menurut dissenting opinion para hakim MK menciptakan berbagai penyalahgunaan kekuasaan ini kemudian mewarnai sampai ke hilirnya sehingga keputusannya sudah bisa ditembak maka amikos kuriae dari Bumega kan mengingatkan tentang nurani mengingatkan tentang suatu keadilan yang hakiki itu sekiranya itu tidak lagi menjadi landasan di dalam pengambilan keputusan dan sifatnya final and binding maka ini justru malah memperkuat berbagai demokrasi prosedural maka ini dikatakan sebagai matinya negara hukum digantikan dengan negara kekuasaan inilah yang tidak diinginkan oleh Ibu Mikawat Yuskano Putri sebagai sosok yang dikenal sebagai pejuang demokrasi sejak masa sulit sejak zaman Pak Harto bahkan ya kemarin kalau dari pernyataan Mas Anies Baswedan itu apa ketika Bu Mega menginginkan amikos kuriae itu ini berarti sesuatu yang udah gak baik-baik aja karena Bu Mega berapa puluhan tahun salah satu yang memperjuangkan demokrasi itu Mas Asya ya memang tidak baik-baik saja ketika pemerintah dibangun tidak melalui suatu legitimasi yang kuat mendekatkan proses hukum yang keadilan dan melalui suatu abuse of power maka ketika menghadapi krisis semoga tidak terjadi ini akan menghadapi ujian-ujian yang tidak mudah karena faktor kepemimpinan ini sangat penting orang Rusia-Ukraine itu faktor kepemimpinan kemudian aksi yang dilakukan oleh Israel di Gaza yang diprotes oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia itu karena faktor kepemimpinan sehingga yang kita pertaruhkan lebih dari 279 juta rakyat Indonesia ini faktor kepemimpinan ini sangat penting ini yang kemudian jadi konsen dari PDI Perjuangan maka Ibu Mega terus mengkaji berbagai potensi-potensi terjadinya goncangan-goncangan baik dari masalah ekonomi masalah pangan akibat perang maupun juga global warming global warming perkiraannya 2050 bagian besar Jakarta ini tenggelam padahal 2045 katanya mau Indonesia mas tapi gimana palu emas aja gak bisa mas aku juga pikir ini mas konfirmasi kabar burung ini mas ini bener atau enggak mas dari mulai atau bahkan setelah pilpres sampai mungkin ya beberapa waktu yang lalu dengan situasi terkini gitu sebenarnya kondisi Bumega itu seperti apa sih mas karena kok aku denger ada info yang aku dapatkan Bumega itu sakit juga terus secara terpukul ya Siki juga sedih banget karena situasi hari-hari ini itu bener gak mas ya Bumega itu pejuang beliau sosok yang digerakkan oleh keyakinan kalau yang Ibu Mika katakan alam pikir dan alam rasa itu menyatu maka ini menciptakan suatu daya juang suatu spirit karena yang dipercoba Ibu Mika adalah politik kebenaran sehingga isu-isu itu sama sekali tidak benar setiap pagi ini tadi hampir satu setengah jam berdiskusi dengan Ibu Mika Wati Sekorna Putri tentang bangsa dan negara ke depan tantangan yang dihadapi dan bagaimana partai merespon apapun PD perjuangan ini akan mengarungi seluruh problematika rakyat bangsa dan negara dan kemudian menjadi penerang menjadi obor dengan suatu gagasan ide-ide bagaimana di tengah impitan yang sangat kuat tergantung persoalan ekonomi ini rakyat uang jilai itu dibela nasibnya oleh PDI Perjuangan jadi memang posisi Ibu Mika aman-aman aja ya mas ya malah spiritnya sangat-sangat besar kalau dengan sikap Pak Jokowi yang dianggap banyak orang mungkin semacam mengkhianati PDI Perjuangan bagaimana sih sebenarnya sikap Ibu Mika selama ini kalau kita kan pengkhianatan di internal udah biasa itu bagian dari dinamika organisasi karena ketika seseorang menjadi anggota PDI dia harus meluruhkan diri pada kepentingan partai yang lebih besar apa itu mewujudkan Indonesia yang berdaulat bidang politik berdikari bidang ekonomi bangan energi keuangan pertahanan dan sebagainya berkepribadian dalam kebudayaan sehingga inilah yang mengikat dari seluruh kader-kader partai dan kita juga taat konstitusi ketika konstitusi mengatakan jabatan dua periode tidak bisa ditafsirkan dengan cara-cara yang berbeda ketika dari konstitusi pembukaan undang-undang dasar mengatakan kemerdekaan ilah segala bangsa maka kemudian kita membela Palestina lalu Pak Jokowi mau membuka ruang kehadiran bagi Israel untuk datang ini kan berbeda dengan komitmen kontrak politik yang kita bangun ketika konferensi Asia Afrika dengan kontrak politik di konferensi Asia Afrika melalui apa yang disebut sebagai kesepakatan antar bangsa-bangsa Asia Afrika kita kan membebaskan Irian Barat itu udah berhasil kemudian kita juga punya tanggung jawab membebaskan Palestina nah ketika itu mau coba diingkari oleh Pak Jokowi itu kan menjadi berbeda terlebih kalau kita lihat secara jernih ketika konstitusi pun mencoba untuk dipermainkan dengan kasus Pak Anwar Usman sehingga bagi kami yang lebih serius adalah pengkhianatan terhadap konstitusi terhadap demokrasi yang berkedelatan rakyat maka ketika itu sudah dilakukan dan sudah terjadi di depan mata kita sebagai awal dari kegelapan di dalam demokrasi ya wajar dong kalau kami bersikap masih menarik kelas PDI perjuangan terdapat Jokowi kan banyak dianggap oleh beberapa pihak menjadi salah satu faktor yang membuat akhirnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini kalah dengan pilpres padahal Mas Ganjar sangat menjulang di elektabilitasnya ini bagaimana respons yang benarnya di kalahkan karena terbukti ya kalau kita lihat dari pengakuan Mas Andi Wijayanto kan bagaimana Presiden Jokowi sendiri kan mau menurunkan suara PDI perjuangan agar kita tidak menjadi pemenang pemilu ini kan terbukti gagal PDI perjuangan tetap dipercaya rakyat bahkan di tingkat kabupaten kota kursi kami bertambah di tingkat provinsi jumlah ketua dan wakil ketua DPRD provinsi semula hanya 29 sekarang menjadi 31 artinya penguatan itu terjadi di provinsi dan kabupaten kota sehingga faktor kekuatan kolektif karena PDI perjuangan itu membangun bukan pada kekuatan orang per orang bukan Jokowi efek tetapi grassroot efek ini yang dibangun jadi inilah yang kemudian mencoba kita wujudkan meskipun tekanannya itu luar biasa maka kan muncul kreativitas di sosial media yang menggambarkan meskipun PDI perjuangan itu sekujur tubuhnya penuh luka panah dan tombak itu itu ada panah manipolitik ada panah panah penggunaan instrumen negara ada panah penggunaan sumber daya negara ada panah penyelenggara pemilu yang tidak netral nah itu kami tetap bisa menjaga martabat dan kehormatan partai karena dukungan rakyat di tingkat kabupaten kota bahkan kami naik kursi secara akumulatif 17 ini menunjukkan kami mampu bertahan sehingga yang ada adalah ya PDIP efek oh artinya tapi sebenarnya operasi itu juga tidak bisa membunuh PDIP secara total Mas Yastok katakanlah memang Mas Ganjar dan Pak menurunkan kursi kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan memang sejak awal kita tahu itu di-lock jadi bukan mengalahkan bahasa yang lebih kuat dikalahkan dikalahkan karena memang sejak awal muncul berbagai skenario-skenario untuk membuat posisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud hanya 17% tapi grassroot-nya tidak berhasil dikondisikan berarti Mas ya iya dan anak ranting kami kan banyak berbicara banyak mengirimkan WA-WA ke saya yang adanya adalah bagaimana kesetiaan seluruh jajaran partai terutama arus bawah dalam kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menyelamatkan demokrasi ini jadi pemilu yang paling berat gak sih Mas untuk PDIP kalau menurut Mas Yastok ya kan banyak Mas Sugidi sendiri mengatakan bagaimana seorang cendekiawan pemikir kebangsaan ini mengatakan ini pemilu yang brutal pemilu yang paling buruk di dalam tradisi demokrasi kita Prof Mahfud banyak tokoh-tokoh civil society yang mengatakan itu artinya dimanapun di dalam membangun demokrasi pemikiran-pemikiran para cendekiawan budayawan kemudian civil society pers itu menjadi instrumen di dalam mengawal kebenaran di dalam demokrasi itu ketika mereka semua sudah bersuara dan amikos kuriai itu paling besar di dalam sejarah kita lalu untuk pertama kalinya sengketa pemilu presiden ada tiga hakim yang berikan disenting opinion itu menunjukkan bahwa ini serius sekali pemilu ini membunuh hak kedaulatan rakyat kita dan secara politik ini kayak kali pertama seorang presiden dari kader partai yang kemudian membelakangnya atau balik kanan dari partainya sendiri kalau kita lihat setelah Pak Jokowi terpilih 2014 kami mengadakan Rakanas keempat di Semarang pidato Ibu Mega saat itu adalah seseorang termasuk seorang pemimpin itu justru diuji ketika berada di dalam kekuasaan apakah dia akan menggunakan kekuasaan itu untuk kemajuan bangsa dan negara atau untuk kepentingan-kepentingan keluarga yang dikatakan sebagai nepotisme itu sehingga inilah yang nantinya akan diuji oleh waktu tapi dari sekarang pun banyak mengatakan ini nepotisme bekerja yang kemudian mendapatkan dukungan dari kekuasaan dukungan sumber negara instrumen negara yang dikerahkan sehingga kemudian ini berlaku yang dilegalkan secara prosedural maka tadi kami katakan selamat atas dimenangkannya demokrasi prosedural tapi pisah jalan itu memang benar gak Mas Yastof bahwa itu terjadi ketika Ibu Mega beberapa kali akhirnya menolak proposal Pak Jokowi soal Prabowo dan Ganjar akhirnya kalau kita lihat Pak Jokowi sendiri kan mengusulkan Pak Ganjar sejak awal dan kemudian di dalam membangun kepemimpinan ke depan itu kan di dalam kontemplasi Ibu di dalam melihat persoalan bangsa dan negara yang dikatakan masalah korupsi gitu itu masif kemudian mengapa kita kalah sama Singapur sumber daya alam kita jauh lebih besar kita kalah sama Malaysia kita kalah Thailand padahal potensinya seharusnya tidak ada kemiskinan di dalam buminya Indonesia Merdeka ini karena dua yang lenyap pertama adalah supremasi hukum kedua meritokrasi inilah yang terjadi kerusakan dan implikasinya itu adalah nanti pada saat pelaksanaan pilkada nah memang ada perbedaan perbedaan secara ideologis kalau perbedaan secara subjektif dia suka parfum merek A kita suka parfum merek B itu biasa tapi ini perbedaannya kan sudah menyangkut masalah ideologis yang pertama adalah perpanjangan kekuasaan presiden ini diakui oleh prof. Yusrael sendiri saya dapat info dari Sudara Dedy Storus ketika satu prof. Yusrael pernah cerita ke dia bagaimana 2019 ketika habis menang MK seperti ini Pak Jokowi meminta kepada prof. Yusrael untuk dikaji perpanjangan jabatan tiga periode itu jadi memang sudah seawal diramca ini kan kita gak bisa sikap Ibu Mega PD Perjuangan kan konstitusi ini punya roh ini untuk mengatur namanya aja undang-undang dasar kehidupan berbangsa bernegara kalau gak terjadi krisis yang kedua ya urusan berkaitan dengan Israel dan Palestina tetapi ini kan kemudian nampak kebenarannya sekarang semua dunia mengakui bagaimana aksi brutal yang terjadi di Gaza berapa banyak korban meninggal akibat aksis pihak itu nah sehingga inilah yang kemudian kebenaran di dalam politik itu seringkali dibuktikan belakangan maka kami terus berjuang karena inilah hakikat PD perjuangan itu ada sama dengan awal ketika PNI ada itu berjuang bagi kemerdekaan bangsa ketika PDI ada meskipun digencat oleh Pak Harto hanya menjadi aksesoris demokrasi kita berjuang melawan rejim yang otoriter satu kan berapa banyak mahasiswa yang diculek ya disitu kemudian juga sekarang ketika semua pihak kemudian melihat gitu bagaimana ada persoalan terkait dengan pemiru ini tapi banyak yang tidak bisa mengatakan maka PD perjuangan menjaga kedisiplinan untuk berjuang ya demi masa depan kita kami bukan berjuang buat PDI semata kalau buat kemenangan PDI mudah sekali kami perpanjang saja kita terima saja sepak bola kesebelasan Israel tapi politik ini kan politik kehidupan Bung Karno mengajarkan olahraga itu juga ada politik nah buktinya kita punya gelora Bung Karno itu kan mewujudkan bagaimana olahraga di dalam bidang politik itu kalau gak ada pemahaman bahwa olahraga juga terkait dengan politik gak akan ada gelora Bung Karno siap mas lalu dengan demikian ini mungkin kita perlu penegasan karena kemarin Pak Komarudin sudah mengatakan juga jadi status Pak Jokowi dengan Mas Gibran anaknya di PDIP saat ini bagaimana sebenarnya Pak Komarudin yang ketua DPP bidang kehormatan tapi disampaikan Pak Komarudin itu betul memang sudah tidak kander sudah disana dengan status Pak Jokowi yang sudah tidak kander lagi apa yang akan membuat PDIP masih berada di pemberitahannya Pak Jokowi sampai saat ini ya kalau kita lihat mari kita jujur nilai menteri-menteri di Pak Jokowi ini yang bagus-bagus karena rekomendasi dari Ibu Mega itu karena Ibu Mega melihat bukan pada semata-mata kepentingan sempit PDI Perjuangan dalam pengertian kekuasaan tapi kan ingin melihat bangsa ini baik kan ada Pak Basuki ada Pak Budi Karya ada Mas Pramono Anung ada Pak Lauli Pak Abdul Aswar Anas ada Ibu Risma ada Bu Retno Bu Menlu ada Bu Sri Mulyani kita kan berbicara tentang bangsa dan negara kalau ini semua ditarik emang ini tidak menciptakan krisis lalu siapa ketika terjadi krisis kan rakyat yang menjadi korban lagi yang menjadi korban ini yang tidak diinginkan oleh Ibu Mega Ibu Mega bisa memilah-milahkan antara kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan PD Perjuangan dalam pengertian sebagai suatu upaya untuk mendapatkan kekuasaan itu ya kalau diisi yang baik kalau diisi yang tidak baik dan kita akan belajar sekali lagi dari krisis di negara-negara seperti Yunani itu terjadi suatu destruction di dalam sistem ekonomi budaya dan pemulihan akan tidak mudah maka kami berjuang menggunakan hukum agar tidak terjadi krisis tapi gak pernah loh neken-neken di amicus korea itu bukan suatu tekan itu pandangan objektif berdasarkan nurani ya akhirnya hakim MK akan yang mengambil tanggung jawab tapi ketika hakim MK mengambil tanggung jawab apakah dia menuruti nurani dan keadilan substantif atau dia mengikuti suatu irama kekuasaan ini kan nanti akan diuji maka namanya itu akan tercatat di dalam sejarah ini sampai kan anak cucu loh ya sama pembuktiannya nanti waktu ya mas akhirnya pembuktiannya waktu ini juga menarik kalau kita lihat soal politik ke depan ini kan lempar pantun terus PDIP dengan Gerindra bahwa tidak ada persoalan antara Bumega dengan Pak Prabowo tapi satu sisi juga kemarin kayaknya Mas Yastros mengatakan memang kita tuh gak mengenal sistem oposisi sebenarnya tapi hanya di dalam atau di luar pemerintahan sebenarnya ini semakin kesini ini wacana pertemuan keduanya ini sebenarnya stak atau sebenarnya makin baik sampai progresnya makin positif Mas ya silaturahim untuk berbicara konsernal negara suatu hal yang baik antara Bumega dan Pak Prabowo kan pernah menjadi pasangan pada tahun 2009 sehingga memang tidak ada persoalan apalagi ketika Pak Prabowo ada masalah akan stateless saat itu kan Ibu Mega yang kemudian menyelesaikan hal itu tidak ada persoalan pribadi tapi mengelola kekuasaan itu kan untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara kita juga bercita-cita membangun suatu demokrasi yang baik kita harus menyelamatkan demokrasi ini karena kalau tidak ini akan cenderung direplikasi 2014-2019 saat itu kan Jaksa Agung disalahgunakan bagi kepentingan elektoral disitu kemudian 2009 BLT ini kan terjadi akumulasi sehingga kecurangan-kecurangan ini makin lama ekskalasinya makin meningkat metodenya makin beragam apalagi dalam pemilu yang sangat kompleks seperti Indonesia nah yang kami khawatirkan sebagai parti yang berasal dari rakyat kalau sebelumnya kami bisa mengangkat bahkan Pak Jokowi dari kalangan rakyat biasa bisnisnya hanya mebel saat itu Burisma dari kalangan biasa Pak Jarod Saiful Hidayat dari seorang dosen kemudian ada Bupati Pak Kaneng itu juga Satgas di Ngawi bisa 20 tahun kemudian ada Pak Eri Cahyadi itu dari kalangan PNS yang kemudian kami latih kalau akumulasi kecerurangan ini akan direplikasi di dalam Bilkada termasuk aparat hukum tidak netral menggunakan kekuasaan nanti tidak ada lagi dari kalangan biasa rakyat yang tidak mampu hanya mengadakan prestasi bisa terpilih menjadi pemimpin kami dulu ada wartawan Yosef Marhadi misalnya bisa menjadi anggota di PRRI nanti gak akan ada lagi karena kontestasi dengan tingkat kecerurangan yang masif ini mensyaratkan seseorang untuk terpilih apakah kamu punya modal yang besar Jarod Saeval Udaya dulu terpilih menjadi wali kota Blitar itu hanya mengularkan dana 36 ribu untuk biaya metrik 6 ribu kali 6 dia seorang dosen ini gak akan mungkin lagi terjadi lalu yang kedua apakah kamu punya saudara yang memegang instrumen hukum sehingga nanti bisa menekan lawan-lawan politik kamu yang ketiga apakah kamu punya jejaring kekuasa sehingga kebijakan seperti Bansos yang oleh Pak Saldi Istra dikatakan memang itu terjadi dan mempengaruhi elektoral itu akan direplikasi lagi lalu buat apa pemilu kalau hasilnya hanya oligarki tidak ada lagi rakyat yang berdaulat itu bisa bercita-cita menjadi pemimpin ini yang betul-betul kami khawatirkan sekarang ketika saya bertanya kalau ada calon-calon yang masuk PDI Perjuangan apakah kami yang bertanya kamu punya modal berapa oh 20 mililit oh gak cukup karena kemarin berapa rilyon yang dikerahkan untuk memenangkan bill press ini gitu kita lihat ya PSI aja berapa balionya kalau mau jujur paling ternyak untuk nilai pemasangan dan pembuatannya lalu ke depan ini hak bagi dari kalangan PNS dari kalangan rakyat biasa dari dosen budayawan untuk bisa menjadi pemimpin di dalam mewarnai kehidupan berbangsa penegara ini makin menipis padahal mayoritas PDI ini kami punya 54% kepala daerah itu muncul dari kalangan biasa kan gak ada kan anak Pak Arto yang menjadi gubernur dari PDI kan gak ada yang dikerangkat nilai-nilai kan rata-rata dari kalangan rakyat biasa ya itu akhirnya secara ideologis susah ya mas yang memunculkan ya inilah artinya kerusakan dari demokrasi ini nanti akan mematikan terhadap anak-anak bangsa yang punya kepemimpinan baik komitmen ideologis baik kemampuan teknokratis kemudian manajerialnya baik tetapi tidak punya dana dia harus bergantung kami dulu ada seorang Prof Nurdin misalnya seorang dosen yang kalian lihat sukses sebagai Bupati di Bantaing kalau tidak salah kami angkat sebagai gubernur tapi pada akhirnya kan ada jebakan-jebakan elektoral ketika pemilu itu mengeluarkan biaya yang begitu besar ada investor-investor politik sehingga demokrasi semakin menjauhkan dari kalangan rakyat biasa yang ingin jadi pemimpin itu yang kami khawatirkan bahkan kalau sekarang dilakukan survei di DPR RI rata-rata kemarin biayanya itu bisa naik tiga-empat kali lipat tapi suaranya jauh lebih kecil karena tingkat kontestasi sampai terjadi mani politik yang masih inilah yang kemudian ditutup kemarin oleh beberapa hakim MK yang tidak melihat fajar demokrasi ketika mereka harus mengambil keputusan dengan nurani yang terjadi kan palu godam bukan palu emas palu emas hanya tiga orang yang pegang yang berani tutup Mas Haslo ini kita mungkin agak kembali lagi ke kemungkinan terjadinya pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megar kemungkinannya tidak ada masalah pertemuan itu ketika apabila pertemuan itu terwujud itu akan mempengaruhinya bagaimana ya apakah itu akan membawa PDI Perjuangan masuk ke pemerintahnya Pak Prabowo nanti atau ada skenario skenario lain yaitu kemungkinan koalisinya Gerindra dan PDIP di Pilkada nanti pengaruh pertama perut kenyang karena pasti Bu Megar menyiapkan nasi goreng kalau terjadi pertemuan yang kedua ya juga ya tentu saja namanya pertemuan para pemimpin ya tapi kan kita juga melihat momentum kami akan menyiapkan kalau skala prioritas PDI sekarang kan menyiapkan rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan 24, 25, 26 itu temanya Satyam, Eva, JAP kebenaran akan menang 24, 25, 26 ini ya masih berarti Mei oh Mei masih bulan depan itu akan memutuskan sikap PDI Perjuangan untuk 2024-2029 nanti atau apa output yang diharapkan dari rapat ya namanya rapat kan rapat dulu baru diputuskan bukan keputusan baru rapat kalau itu kan yang dulu yang hakim MK itu dibutuskan baru rapat kira-kira yang dulu ya yang dulu itu nomor 90 itu dibutuskan lagi rapat maksudnya ada yang memutuskan ditinggalkan dulu baru kemudian menggunakan kalau di PDI gak rapat dulu baru baru dibutuskan tadi belum bisa menjawab belum bisa menjawab kita nantikan satu bulan lagi berarti kurang lebih ya apa nih tang mas ini kata kata Gibran ini Prabowo akan jadi di jembatan mempertemukan Jokowi sama Mega gitu tapi kayak ya kata mas Hesto jembatannya gak enak harusnya mas Gibran mengatakan Pak Prabowo menjadi pemimpin masuk direndahkan dari jembatan pemimpin harusnya mas Gibran pemimpin kan itu lebih bijak kan Pak Prabowo akan jadi pemimpin yang menyatukan di jembatan misalnya gitu kan bisa saja jadi saya kasih masukan mas Gibran ini pernyataan politiknya masih kurang ini jadi artinya mas kalau memang Pak Jokowi ingin bertemu dengan Bu Mega seperti yang Mas Sastok kemarin bilang ya bahwa ya ketemu dulu dengan pengurus-pengurus tingkat ranting begitu ya sebenarnya kan ranting yang memberikan benteng ini banyak banget nanti boleh tapi nanti kalau saya bacakan ada yang tersinggung nanti boleh dilihat aja sebagai bukti sebagai bukti bagaimana anak ranting ini memang juga menyatakan sikapnya mereka kan selalu punya kejernian di dalam tindakan politik justru mereka yang jauh dari kekuasaan tapi mereka bisa melihat persoalan-persoalan dari kejernian urani itulah maka mengapa dikatakan Fox Fox Day suaranya adalah suara Tuhan karena mereka jauh sementara yang di kekuasaan kan bisa lihat kalau saya membicara kejujuran ini jangan-jangan periksa nanti gagal kalau saya berbicara ini jangan-jangan anak saya nanti nggak bisa masuk dalam elit kekuasaan tapi kalau dibawahkan tidak berbicara tentang mau dapat apa sehingga mereka mengapa PD perjuangan itu mengakar pada kekuatan arus bawah dulu zaman Bumega ketika melawan Pak Harto elitnya kan juga mudah dibelah dengan intimidasi dengan dikasih jabatan bahkan dulu ini ada ini Kongres PDI karena ada yang membantu pemerintahan yang otoriter hanya mengunci kantor DPP aja itu dapat konsensi minyak jadi itu diterapkan stick and carrot itu polisenya nah arus bawah inilah justru menjadi kekuatan kemurnian gerakan maka Ibu Mika selalu mengatakan sebagai kadar pati turun ke bawah dengarkan suara mereka lihat apa yang mereka sampaikan kepada kita sehingga nggak ada gap antara apa yang diputuskan elit dengan apa yang disampaikan di bawah itu yang kemarin terjadi ketika ada muncul wacana pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi anak ranteng dan ranteng yang justru bersikap kita kan berasal dari bawah kekuatan Pak Sekjong jangan sampai ini mungkin karena merasa keloro-loro banget mungkin bisa ya anak-anak ranting itu pada Pak Monang ketemu sama satu jam sama Bu Mega bisa menjadi saksi wah ini apa ini bacaan saja mas kita perlu bukti wah jadi intinya mungkin ketemu apa enggak wah ini pertanyaan titipan produser ini pengen banget Pak Pak Prabowo ketemu Bu Mega atau Bu Mega Pak Jokowi mungkin enggak kalau Bu Mega sama Pak Prabowo kan salah sampaikan enggak ada persoalan-persoalan pribadi ada repam jejak di masa lalu yang bisa menjadi penopang tetapi kalau dengan Pak Jokowi kan ranting anak ranting yang banyak berbicara jadi pertemuannya itu akan sulit terjadi kalau antara Ibu dan Pak Jokowi akan sulit terjadi ada pagar-pagar yang membatasi dan itu bukan karena pribadi Ibu bukan karena PDI Perjuangan tapi karena konstitusi dan demokrasi mas aku tuh juga pengen tanya dari sisinya Mas Gasto kemarin itu kan sebenarnya dalam proses Idul Fitri itu kan kemudian Pak Prabowo sempat datangi beberapa tokoh gitu tapi kemudian yang kita tunggu-tunggu wah kayaknya bisa nih ketemu Bu Mega di momen ini tapi ternyata enggak ada salah satu wacana yang kemudian muncul adalah bahwa mungkin walaupun ini sudah ditampik oleh istana oleh oleh kubunya Pak Prabowo juga bahwa Pak Jokowi ini justru yang menjadi penghalang pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega PDIP merasakan hal yang sama enggak ada ada pengaruh itu enggak Mas yang akhirnya belum ketemu sampai hari ini Pak Prabowo dengan Bu Mega tanya Pak Jokowi dong jadi penghalang atau tidak kalau kami enggak ada persoalan tadi saya sampaikan itu ulang kali dengan Pak Prabowo enggak ada Mbak Puan apalagi sebagai ketua DPR sehingga ini yang kemudian harus kita lihat bahwa kultur bangsa ini silaturahmi itu dilakukan termusawarlah untuk bertemu itu suatu hal yang positif tapi kan kita boleh dong juga memegang prinsip ini misalnya teman-teman pers Anda juga mengkader seorang selama 23 tahun tiba-tiba setelah jadi orang berubah karena kekuasaan gitu kan kita juga punya rasa juga tapi kita bergerak kan bukan karena rasa bagi kami kan ada pertimbangan kepentingan bangsa dan negara dampak dari abuse of power tadi dampak dari pemilu yang diwarnai penggunaan sumber dari negara instrumen negara yang kemudian menutup niat baik dari anak-anak bangsa yang bermodalkan kompetensi integritas kemudian visi bagi masa depan kemampuan teknokratik tiba-tiba enggak ada uang enggak akan berani maju lagi ini kan udah pesimis akhirnya harus kita lihat apa itu tuh oke ini mas terkait ini menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana sikap PDI Perjuangan nanti ya 5 tahun ke depan ini kan banyak bukan punya mungkin ada beberapa yang berharap sekali bahwa ayo dong PDI Perjuangan kembali lagi menjadi oposisi berada di luar pemerintahan seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Pak SBI lalu pertanyaannya adalah mengapa PDI Perjuangan ini tidak kunjung segera menyatakan bahwa ya kami akan berada di luar pemerintahan karena kalau kita lihat komposisi di parlemen kan ya bisa dibilang kemungkinan besar hanya PDI Perjuangan dan PKS katakanlah yang bisa berpeluang menjadi di luar pemerintahan ke depan ya itu artinya suatu sikap suatu sikap ini kan melalui suatu pertimbangan strategis bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara demokrasi memerlukan check and balances jadi terhadap aspirasi yang mengusulkan PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintah kami kaji tapi bagi yang juga yang mengatakan oh justru PDI Perjuangan harus berada di dalam pemerintahan agar bisa mengawal itu juga kami dengarkan nah karena ini suatu hal yang sifatnya sangat strategis ukurannya buat kami kan bukan sekedar kursi di kabinet dulu zaman Pak SBI sudah ditawarkan itu kursi kabinet tapi pertimbangan ideologis pertimbangan-pertimbangan strategis itu kan harus dilakukan dengan baik sebelum masuk ke sana buat kami kan melakukan evaluasi internal kemudian juga move on untuk persiapan-persiapan agenda partai Rakernas Pilkada Kongres yang akan datang nah ini sambil bersamaan kita lakukan kajian terhadap potensi-potensi terjadinya krisis kemudian kita mitigasi agar tidak terjadi misalnya sekarang dibanding kita hanya berbicara tentang mau masuk kemana kan lebih baik WDI Pertina melakukan hal yang konkret contohnya apa ketika menghadapi krisis pangan ke depan dan sekarang pun sudah terjadi kita kan punya polose menanam 10 tanaman pendamping beras ada jagung kemudian ada alas kumbi-kumbian dan sebagainya ini yang kami galakkan kami kan punya 3 perangkat yang sangat penting struktur eksekutif legislatif ini kan semua di bawah direction dari Ibu Mikawati Sukarno Putri inilah yang kemudian menjadi mesin yang efektif di dalam bantu rakyat ini akan jauh lebih penting bagi BDI Perjuangan toh nanti juga akan tiba waktunya untuk berbicara setelah pemerintahan ini terbentuk apakah kamu masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan akan dikaji lebih mendalam termasuk pentingnya menjaga kesehatan demokrasi tadi artinya mungkin keputusan ini diambil setelah melihat pemerintahan baru ya mas karena sekarang kan masih ada presiden terpilih tapi ada juga presiden yang kalau secara empiris 2004-2009 diputuskan di Kongres apakah sekarang mau diputuskan di dalam Rakernas atau di dalam Kongres nanti kita bisa lihat dinamika politik yang ada tapi sekalipar sekarang bagi BDI sebagai partai yang presiden rakyat dalam mencermati terlalu berbagai potensi potensi krisis untuk kita mitigasi agar tidak terjadi karena jangan sampai rakyat menjadi korban Kongres BDI jadinya kapan mas? rencana April 2025 oh baru April 2025 jadi mekanisme kembali pada 5 tahun karena kita ada pilkada pada bulan November sehingga tidak mungkin Kongres diadakan pada tahun ini nah bicara soal pilkada mas ini kan menarik ketika PDI Perjuangan menjadi partai terbesar di Indonesia tapi kan kemarin calonnya kalah di Pilpres begitu ya dikalahkan mungkin kalau bahasnya Pak Hasto bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan PDI Perjuangan ini di pilkada nanti mas? ya kami kan sudah melakukan pelembagaan partai PDI Perjuangan ini punya sekolah partai kantor-kantor partai kami bangun kaderisasi secara berjenjang dilakukan kami punya modal 54% kepala daerah nah sekarang yang baru satu periode itu ada total itu secara keseluruhan sekitar 171 nah inilah yang kemudian kami persiapkan dengan baik-baik meskipun demokrasi mengalami sisi gelap dalam sejarah kita tapi kami juga mencari orang-orang yang terpanggil dan kami punya kekuatan gotong royong itu kami sudah gerak cepat tanggal 22 April kemarin kami sudah mengadakan rapat koordinasi nasional sudah melakukan pemetaan-pemetaan politik nah sehingga ya isu bulan April bulan Mei ke depan itu sudah diwarnai dengan isu-isu berkaitan dengan pilkada dan pelaksanaan rakarnas keempat PDI Perjuangan jadi kami siap seluruh elemen partai siap bergerak bahkan legitimasi kami makin kuat karena perolehan kursi di tingkat kabupaten kota itu justru bertambah bertambah nah ini ngelawan oligarki-oligarki ini gimana Mas Yastro karena kalau kita lihat sudah mulai ada beberapa berita di Bogor tuh salah satunya excess free-nya Bu Hiryana kalau di Boyolali atau di Jawa Tengah juga orang dekatnya Pak Jokowi juga sudah mengutarakan niat yang maju ya kemarin di pemilu kan Jokowi efek tidak bekerja di PDI ya buktinya di tingkat kabupaten kota kami bertambah sehingga kekuatan grassroots PD perjuangan inilah yang akan berbicara PASI terbukti juga gak bisa masuk parliamentary threshold dengan sumber daya yang begitu besar sehingga kami percaya kekuatan kolektif hanya saja kan kami kemarin mengapa kursi di PRR turun karena kami berhadapan sudah quote-unquote berhadapan dengan negara padahal itu sesuatu yang tidak kami inginkan bukan negara lah pemerintahan yang sumber daya negara dan alat-alat negara itu itu quote-unquote-nya kesana tapi kalau di pilkada ini gimana sih Mas Hesto pertanyaan artinya banyak yang ngomong bahwa sebenarnya manipolitiknya lebih danitanan di pilkada tapi kalau dari pernyataan Mas Hesto tadi masih yakin dengan kekuatan akar rumput ini justru akan menentukan di pilkada pertanyaan itu kalau pilkada kemarin manipolitik kan justru dilegalkan di tingkat nasional yang seharusnya diharamkan untuk DPR RI kemudian Pilpres karena mereka yang terpilih itu akan memimpin perjalanan Indonesia ke depan kalau mengabihkan hal-hal yang fundamental terkait dengan etika dan moral sebagai syarat bagi hadirnya seorang pemimpin yang baik apakah kemudian ke depan juga akan baik nah tugas kami mengawal apapun posisi PDI baik berada di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan agar ke depan bangsa ini baik jangan sampai rakyat yang dikorbankan di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan itu juga posisi yang terhormat sehingga ketika PDI perjuangan dengan seluruh aparatur partenya bergerak menyatu dengan kekuatan rakyat maka kami percaya disitu kemenangan yang ada Bung Karno pernah mengatakan persatuan dengan rakyat adalah senjata yang paling hebat itu yang kami pegang untuk pilkada pendatang ada kekhawatiran gak sih Mas dari PDI perjuangan bahwa praktik-praktik tidak benar yang dilakukan di pilkras yang parin terulang lagi politisasi bansos penyalahgunaan kekuasaan intimidasi oleh aparat dan sebagainya itu terulang lagi kalau secara empiris ini kan akan direplikasi akan diulang bahkan kemudian dengan tingkat yang makin masif karena terbukti tetapi dengan praktek-praktek kemarin dibalik intimidasi terhadap kepala desa banyak yang mengaku kepada kami mereka juga diberikan biaya untuk operasional artinya segala sesuatunya demokrasi elektoral itu hanya mobilisasi yang di belakangnya ada kekuatan modal itu yang dikhawatirkan oleh PD perjuangan ketika modal berbicara Republik ini akan dibangun dengan ide oleh Bung Karno dulu ketika PNI dibangun untuk menggalang kesadaran rakyat agar berjuang dengan cara-cara modern melalui partai politik agar kita bisa merdeka itu kan ide dan imajinasi idenya Indonesia bisa merdeka tanpa harus menunggu belas kasihan dari Belanda imajinasinya bahwa kemerdekaan itu merupakan suatu jembatan emas inilah yang kemudian menggerakkan rakyat itu untuk berjuang yang kemudian menciptakan daya juang jadi ide imajinasi menciptakan daya juang menciptakan suatu tekat menciptakan tindakan ini yang akan dilakukan oleh PD perjuangan gak hanya berbasis kapital artinya demokrasi dibeli dengan ya lalu buat apa suara rakyat suara arus bawah suara rakyat miskin suara petani buruh nelayan justru kita ingin membuat petani kaya membuat buruh kaya nah ini kan diawali dengan pemerintahan yang baik pemerintahan dimana pimpinannya itu tidak buat berjuang buat keluarganya buat kelompoknya tapi berjuang yang dimulai dari kelompok masyarakat yang paling bawah Cina dengan penduduk yang begitu besar sudah berani declare zero poverty pemiskinannya itu nol masa kita gak bisa belajar masa kita gak bisa belajar dari Singapura tentang pentingnya supremasi hukum dan meritokrasi mas waktu tadi ini mungkin ada pertanyaan juga udah ada kisih-kisih belum terus mungkin dari PDI keduaan sosok-sosok seperti apa atau siapa saja mungkin dipersiapkan oh sudah boleh dibocorin dikit-dikit gak mas ya masih kan ini kan masih melihat peta politiknya sudah di setiap provinsi kabupaten udah ada nanti Jumat ini makin lengkap Jumat ini makin lengkap misalnya jateng misalnya Jawa Timur misalnya itu wali kota Surabaya Pak Eri Cahyadi oke itu lanjut mas tapi Eri Cahyadi kan masih nanti kita lihat dinamikanya tapi kan dia nilai kita nilai berprestasi kemudian Pak Oni di Ngawi kemudian di Semarang kemudian Pak Jekek Bupati Wonokgiri itu kan juga berhasil di dalam mengangkat martabat uang Cile banyak sekali kepala daerah kita yang berhasil kemudian itu Mbak Ibu Banyuwangi dia membangun tradisi menyelesaikan masalah di tengah rakyat jadi kami ini sudah punya suatu platform bagi pemerintahan daerah berdasarkan keberhasilan para kepala daerah dari WD Perjuangan di luar Jawa kami juga cukup banyak sabar sabar nanti akan muncul kita godok termasuk Jakarta kita godok ini ada pertanyaan titipan juga nih mas setelah Pilpres Mas Ganjar ini kan sebenarnya belum ada statement ya akan mau ngapain setelah Pilpres ini mungkin ada informasi gak mas dari Mas Asto kira-kira beliau ini akan ditugaskan apa lagi oleh PDI Perjuangan ya setiap kader ini kan memiliki suatu semangat juang yang menyala-nyala kita diajarkan untuk tidak pernah padam di dalam semangat juangnya itu Pak Ganjar juga memiliki kualifikasi itu akan dijalankan oleh Ibu Mega ya nanti akan ada penugasan-penugasan yang dibutuskan oleh Ibu Mega pada saat pertemuan terakhir dengan Prof Mahfud Prof Mahfud ke depan bagaimana itu kan dengan kepemimpinannya untuk mampu melakukan reformasi hukum sebagai tokoh anti korupsi tokoh yang berintegritas kan kami juga memerlukan Pak Mahfud sehingga Pak Mahfud akan memimpin misalnya ini suatu lembaga yang berkaitan dengan perjuangan demokrasi yang berkedolatan rakyat itu Pak Ganjar nanti juga akan ada penugasan Pak Andi Wijayanto Pak Andika Perkasa nanti akan ada penugasan-penugasan penugasan untuk Mas Ganjar apakah mungkin kembali dicalotkan jadi kepala daerah Mas? kan udah 2 periode sudah tidak bisa kemana-mana titipan oke penutupan closing ini Mas Yesto jelang akhir jabatan Jokowi ada gak saran PDP untuk Jokowi setelah lagi gak berkuasa pasti ngapain atau Mas Yesto udah dan PDP gak mau pesen apa-apa nanti biar Mas Bobby dan Mas Gibran yang berikan saran mantu dan anaknya mantu dan anaknya karena Mas Gibran dulu kan cerita ke saya gitu kan Pak Sekjen ini bisa kasihkan Pak Komar saya tahu tahun depan Bapak saya akan berakhir itu kan artinya kan ada kesadaran untuk memikirkan gimana Pak Jokowi yang dipikirkan BDI ke depannya gimana nih ranting anak ranting yang menghadapi tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok bagaimana mereka bisa berdaya justru di dalam keterbatasannya itu ternyata mereka masih dengan jernih menyampaikan pendapat nuraninya nanti saya lihat kan habis ini oke tapi ini tidak ada pesan-pesan ya Pak Terso ya gak ada yaudah oke lah terima kasih banyak mas ngobrol-ngobrolnya kebersamaannya semoga ini sukses untuk PDI juga di Pilkada nanti mas ditunggu juga Mei nanti ada pesannya saya teringat pakai saya tiba-tiba mundur wawing pakar cari di google artinya mundur wawing pakarti ada disini wawing pakarti iya oke gitu matunun mas Hesto PDIP dan kalau di Jogja mas Hesto AMDG ini belum ini beritu ini apa ini oke mundur wawing pakarti dalam bahasa Indonesia pepatah jawab tersebut berarti setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya sama juga dengan pepatah akrab di telika kita selama ini siapa yang menanam akan menuhi hasilnya ini hampir sama kayak lemah telas ya si mas makasih banyak mas Hesto sehat-sehat juga untuk mas Hesto PDIP Bumega juga kita nantikan langkah-langkah politik ke depan PDIP mengawal negara inilah ya terima kasih sahabat kopas.com semoga tercerahkan saya tetap tetap ngegas dan tetap nampau tunggu kita berikutnya ayy Terima kasih.